Lepas obat, kita harus memberitahu, waktu itu kamu mulai terasa gejala depresinya seperti apa. Pasir saya ada yang katanya kalau dia mulai, kamu mulai dia dipolar, dia biasanya banyak tidur. Kalau dia sudah banyak tidur, maka dia sudah tahu bahwa itu akan kamu lagi menyakitnya. Catat aspek penting interaksi dengan orang dan keluarga dan itu yang paling penting kita buat catatan kasus ya. Sehingga kita bisa edukasi keluarganya. Banyak sekali masing-masing yang mengalami kekambuhan karena anggota keluarga yang tidak berarti. Mereka memiliki namanya high expression emotional ya. Jadi sedikit-sedikit disalahkan, sedikit-sedikit dimarahi. Jadi pasiennya itu tidak pernah dihargai. Gunakan sumber daya keluarga dan masyarakat bagi mereka yang tidak kembali dalam mematauan ulang. Jadi ini yang paling penting kita kerjasama dengan masyarakat, baik PRTLW, kader ya. Mematauan lebih sering untuk perempuan hamil dan kesuai serta usia lanjut dan pastikan kata laksana secara menyeluruh, baik fisik dan jiwa. Nah, pengerakan dan penjadian hubungan sosial, kita harus tahu siapa pelaku rawat dan keluarganya, keterlibatan kelompok soal bantu seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian identifikasi dan gerakan sumber daya sosial lokal. Misalnya kalau anak dan remaja, kita bisa dibandingkan sekolah ya. Buru-burunya kita ajak untuk berkomunikasi. Tapi juga pengalaman saya, kita harus yakin bahwa sekolah itu memang sudah care atau sudah mengerti tentang jangkauan psikiatrik. Karena pernah saya memberikan surat diminta oleh orang tuanya, saya sudah katakan bahwa hati-hati guru, karena belum tentu semuanya guru menerti ya. Tapi orang tuanya sangat ingin gurunya memberikan dispensasi dan seperti itu. Kebetulan anaknya anak hiperaktif. Lalu saya katakan dalam surat itu, memerlukan perhatian khusus dan dukungan dari guru, karena anak ini mengalami darurat dalam berkonsentrasi. Tolong, semuanya diberikan kesempatan untuk duduk di dekat guru, supaya bisa dimiliki monitor. Tapi guru itu mengatakan kepada teman-temannya, ini si Anu muda gila, berbindu. Nah, makanya kita harus hati-hati kalau kita membuat surat, apalagi surat keterangan, kita tidak boleh membuat diagnoses kita dalam surat keterangan tersebut. Karena itu, belum tentu semua orang bisa mengerti. Oleh karena itu, kita harus yakin betul-betul siapa yang kita libatkan dalam sumber daya sosial. Dan juga kita harus yakin perlindungan hak aja sih manusia ya, termasuk pasien-pasien kita. Berikan layanan dengan mengharga bayi matabat, sensitif, sesuai budaya, dan tidak ada diskriminasi. Bagi dokter, kita tidak boleh ada diskriminasi, baik itu agama, baik itu suku ya. Beri perhatian khusus, khususnya pada kerahasiaan dan praktisi. Pastikan pasien paham saran, tata laksana, dan memberikan persetujuan. Dan jangan lupa bahwa kalau kita misalnya, harusnya dia perlu dilawat dan dirujuk. Lalu kita katakan, kakibu ini perlu dilunjuk dan hakibu harus dirawat. Misalnya, ada hakibu keluarganya. Tapi dia tidak mau, kita harus memberikan keluarga atau pasien untuk membuat bahwa dia menerot untuk dirawat. Soalnya nanti kalau terjadi bunuh diri, atau ada apa-apa dengan pasiennya, kita tidak salah lagi. Dan kita juga tidak merasa bersalah gitu ya. Karena kita sudah menyampaikan, dan pilihan itu ada pada mereka. Libatkan anak-anak remaja, sesuai usia berkembangan, diskusikan apabila terdapat kekuatiran. Jadi, kalau anak usia 12 tahun ke atas, kita juga harus menyampaikan dengan bahasa yang mereka bisa mengerti. Tentu kalau anak 12 tahun ke bawah, kita tidak usah menyampaikan hal itu. Tapi kalau sudah 12 tahun, boleh kita lupaikan, sesuai mereka bisa mengerti. Jadi, misalnya kalau anak itu, seperti anak ADHD, misalnya kamu kalau tidak konsentrasi, prestasi belajarnya bagaimana? Jolai, misalnya kamu mau prestasi belajarnya dari belakang, jadi anak winter, nanti dokter kasih obat untuk konsentrasi. Kamu harus makan setiap pagi. Dan kalau mau makan obat, harus makan yang banyak dulu ya. Seperti itu, kita harus bisa melibatkan masyarakat kita, supaya mereka juga bantu berobat. Yang berikutnya adalah perhatikan kesehatan secara umum. Apa yang kita perhatikan? Yaitu aktivitas fisik dan perat badan yang sehat. Jadi, masyarakat kita juga harus melakukan aktivitas fisik. Terutama juga untuk obat-obat psikoporna, atau psikotrik misalnya, biasanya akan meningkatkan maksum makan dan berat badan yang meningkat. Sehingga, sering-menggerung terjadi metabolisi itu juga. Dan edukasi dan sport, kalau mereka saja yang menggunakan alkohol, tembakal, narkoba, dan melakukan seks bebas, tentu dengan menjelaskan konsekuensi dari hal tersebut. Adakah pemeriksaan kesehatan fisik secara reguler dan persiapkan dengan perubahan perkembangan? Misalnya ada pubertas, menopause, kita beritahu bahwa ada perubahan hormonal, apa yang bisa terjadi, yaitu rentan terhadap evasi, rentan terhadap stress. Perempuan usia produktif, diskusikan rencana hamil dan kontrasemsi. Jadi kadang-kadang memang, misalnya pas dia manik saja, mereka itu kan sendrum maksum seksualnya meningkat ya, di bilonya meningkat, dan itu sering sekali menjadi korban, namanya dihamili oleh orang yang tidak dikenal ya. Oleh karena itu, dia harus hati-hati dan beritahu kepada keluarganya apa risiko apabila dia dalam keadaan manik. Ini deteksi dini yang bisa kita lakukan, dan yang masih segangguan jiwa bisa kita lihat dari ICD-Pengin. Nah tadi dokter ini mengatakan prevalensi gambar mental-emotional di Indonesia dari RISK-Kesedas 2013. Jadi sempat saya lihat, yaitu dari di Kalimantan Tengah itu sama dengan Kalimantan Timur, itu 3,2 persen. Rata-ratanya di Indonesia 6 persen, jadi lebih rendah dari rata-rata. Tetapi, setelah lagi, kalau kita tidak memberikan laporan, tidak melakukan pencatatan dengan baik, maka seolah-olah ini rendah, padahal bisa saja lebih tinggi dari itu ya. Oleh karena itu, pasien perlu di-screening. Jadi di tengah-tengah keselipukan di rumah, pas kalian jangan lupa di-screening, gak belajiwa. Kita tinggal kasih ke pasiennya dengan self-report yang disetujui oleh WHO. Nanti kita belajar, jadi sempat minggu, tentang SRQ20 ya. Kemudian, siapa yang tidak screening apabila tidak ada perlainan kristi? Kemudian kalau kita perhatikan, rekam medik yang cukuplah kembal, itu kemungkinan besar adalah mengalami gangguan teknologi yang selama. Ya, karena mereka datang berulang kali, keluhan berganti-ganti, dan perangkatan ragam. Kalau Bapak-Ibu masih ingat, itu termasuk gangguan apa ya? Biasanya, yang melibatkan keluhan sisi. Masih ingat, Pak. Dia mengalami keluhan fisik, tapi sebenarnya dari psikologis gitu. Oh, biasanya kayak tangguhan itu, kayak mah. Mah, ya. Ada lagi? Mau memberikan pendapat? Psikosomatis ya. Saya pernah, pasien, tidak pernah ada asma, tapi berbeda, tidak tahu dengan kemampuan asamnya, cerdas asma, ternyata suaminya di strok, dan dia di marah-marah suaminya. Terus, jadiannya seperti itu. Padahal, tidak punya asma, menurut dia. Ya, itu bisa saja terjadi ya. Jadi, selain psikosomatis, kalau psikosomatis itu, dia memang kelihatan keluhan fisiknya memang jelas ya. Seperti asma, tadi memang ada whizzing, seperti itu ya. Tetapi ada juga yang namanya somatopharm. Masih ingat, Pak, Ibu? Somatopharm itu, dia sebenarnya tidak ada keluhan fisiknya dipercaya dengan kalau dia sakit kepala, misalnya, itu sekali ini, tidak ada, tidak ada apa-apa. Tapi kok sakit benar ya kepalanya? Sebenarnya itu berasal dari keluhan psikologisnya ya, keluhan psikologisnya. Jadi, semua perekam medis yang sebetulnya, mulai dari sekarang, setelah workshop ini, seharusnya Bapak Ibu keluarkan waktu untuk bisa melihat kembali. Jangan-jangan, ada perekam medis sosial yang mereka belum bisa menghadapinya dan belum selesai. Dan apa yang harus kita lakukan, yaitu nanti dengan konselinya. Lalu, kalau ada masalah emosional, ini mungkin lebih mudah untuk kita lihat ya. Orang yang mudah-marah, orang yang misalnya tidak punya semangat, kemudian sedih yang berdiam dalam, yang berdiam dalam kekuatan keluarga, ini lebih mudah untuk kita lihat. Dan juga apabila ada lakuan jiwa yang berlaku, misalnya seperti memamu ya, atau ya mematung, seperti itu, itu jelas sekali ya, itu tidak susah. Ini semuanya kita perlu lakukan sekarang. Nah ini adalah cara kita yang dianjurkan untuk bisa memberikan prana diagnosis dan bisa memberikan intervensi untuk gangguan-gangguan yang pasien-pasien kita dengan gangguan yang datang ke puskesmas. Misalnya kita berikan kode dulu, nanti ada kodenya peluang fisik FD, peluang fisik dengan mental emosional MTE, kemudian S1 ya, S1, S2, kemudian P.E. psikosomatik, kemudian M.E. mental emosional, ya. Nanti setelah di kode, lakukan deteksi ini, bisa oleh dokter maupun perawat, lalu diagnosis intervensi psikofarmaka, kemudian kalau perlu dilucu, dan kalau intervensi psikososial, bisa dilakukan juga oleh dokter maupun perawat. Psikofarmaka yang kita berikan, tergantung pada dilakukan apa, kalau dia psikofri, kita berikan arti psikofri, kemudian kalau dia diakasi, kita berikan antidepressant, kalau dia cepat, kita berikan arti anxiety, dan kalau dia bipolar, kita berikan blood stabilizer. Karena arti yang saya kasih ini, bersifat aditif, maka biasanya kita berikan kombinasi. Tapi saya tidak tahu, bagaimana keadaan sekarang di puskesmas, bagaimana kita bersedia, yang memperbaiki diadakan. Terima kasih. 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 Terima kasih.